Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Fikri di channel Creative Indonesia Halo guys bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik baik saja Semoga selalu dalam lingkungan Allah SWT Dan semoga selalu dijauhi dari segala marbahi dan kesesahan Amin ya rabbal Sebenarnya saya mau mengucapkan Turut berduka cita Atas meninggalnya seorang komedian Yang cukup populer Dari Maharaja Lawak Dari grup Bocei Yaitu Abam Bocei Berarti pagi kalau gak salah Dan ini sangat mewujudkan sekali Tentu jadi duka untuk seluruh rakyat Malaysia Terutama para komedian Semoga beliau ditempatkan di sisi Allah Yang puni dosa-dosanya Dan semoga keluarga dan kerabat Atau saudara yang ditinggalkan Mendapatkan kekuatan Untuk menghadapi semua ini Ini adalah ujian Itu ujian yang sangat berat Bagi orang-orang yang mencintai beliau Semoga kehilangan yang besar Di dunia Lawak Malaysia Oke guys Sekali ini kita kembali Akan mereaksi sebuah video Dari AJL34 Kali ini dari Hafiz Suib Dengan judulnya Kisah Cinta Kita ini Dia membenarkan kategori Vokal Terbaik Fafiz Suib Berarti sudah berapa kali Mendapatkan kategori Vokal Terbaik Bahkan dia bisa melewati seorang Ernie Zagli dan Aina Abdul Ini memang lawannya Standing semua sih Kawan lawannya Keren-keren semua Oke guys Kita langsung lihat aja Seperti apa Hapiran dari FizCrip Membuahkan lagu Yang ini sempat membuat Saya Semakin orang gila Sudah matahal sendiri Lagunya Melihat video klipnya Gitu guys Pemeserahnya mereka tampilkan Oke Kita langsung lihat aja Satu Dua Tiga Oke Penonton udah ada Yang ini Ini suaranya rendah loh Ini guys Agar semua tahu Dan tak akan dekati dirimu Saya suka lirik gini guys Saya suka liriknya Bagus konsep ininya Ada sangkar burungnya Gitu Siapa tuh Kayak jawa-jawa gitu Bagus Pikingnya juga bagus Kontrolnya Bis Mantep Jitu Kontrol Pendek Panjangnya nada Tinggi nada Tinggi nada Itu Dapet banget Pergi tinggalkan diriku sendiri Dan ku seru dunia berdoa kau kembali pandang diriku Aku selalu tersenyum bayangkan kita hidup berdua Tidak menjalankan tangan takkan kau lepaskan Tidak waktunya nanti yang ku cerita pada keinginan Bagus mah itinya dia Asyik ekspresi mukanya Jangan lupa lihat Kau dan aku 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 Kita lihat rendahnya, ada rendahnya Asyik Ada VT-nya Lakin baper gue Oh guys, cewek begini, yang luluh banget guys Wow, di depan dia sih Ini istrinya ya guys Asyik Oh 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 udah handal sih, jadi kalau mungkin secara audio engineering itu kompres, di kompresnya gitu dapet, bahkan micing itu besar-besar kecil suara ke penonton itu rata gitu dapet, padahal kan disitu ada tinggi nada, tinggi rendah suara, tetap kedengarannya itu enggak kedengaran sangat besar atau sangat terudah enggak, karena dia micingnya udah profesional banget lah, udah jago lah disitu tapi saya belum melihat juga nih yang lainnya kayak Zakhri gitu kan, kayak Aina Abdul nih nanti mungkin baru kita bisa bandingkan apa, kenapa juri memilih si Hafid Zweep ini menjadi vokalis terbaik kalau dari sementara ini, ini memang vokalis terbaik ya, karena saya belum melihat yang lainnya dan secara penampilan, oh ini kalau mungkin secara performance, secara keseluruhan di nilai guys ini mungkin bisa jadi juara satu, karena efek wow di belakangnya tadi itu dengan unsur baper-bapernya gitu dan istrinya dibawa seperti itu so cute banget deh, keren banget, keren banget itu bakal menjadi sesuatu yang efek wow, efek yang bisa membuat dia menjadi juara kalau saya ya, kalau misalnya dia pada di mungkin kontes seperti kemarin, kontes Gerva Gazzala atau sebagainya yang memang secara overall dinilai gitu, bukan hanya suara, tapi performance juga, konsep panggung segala macemnya ini bisa menjadi, mungkin salah satu juara juga, keren juga juara karena yang terakhir tadi yang ditampilkan itu menurut saya sangat memberikan sesuatu yang keren deh, sangat keren sekali menurut saya oke guys, saya jumpa dulu sampai disini, sampai jumpa di video residenotnya, sampai jumpa di video AJL yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh